Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 17 Juni 2017 di Tonggonan Kota Sorong Jalan Malibela kilometer 11.5 berjalan meriah dimana kegiatan ini dalam rangka pekan olahraga dan seni sekaligus memperingati 104 injil masuk ke tanah Toraja dan hut ikatan keluarga Toraja ke-9 Walaupun sebelumnya sempat tertunda selama 3 jam dari waktu yang ditentukan panitia Hal ini terkait pesawat yang digunakan Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan mengalami keterlambatan keberangkatan dari Bandara Manokwari menuju Kota Sorong, Papua Barat Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan membuka secara resmi kegiatan Borseni IKT yang ditandai dengan pemukulan gendang bersama sejumlah tamu undangan baik dari unsur TNI Polri, Toko Agama, Toko Adat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang turut hadir dalam acara tersebut Selain itu, kegiatan Provinsi Papua Barat melalui kegiatan ini diberi gelar kehormatan oleh masyarakat Sukuto Raja sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam persatuan keluarga besar Sukuto Raja di Papua Barat Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat dan menegukan Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan sebagai anggota kehormatan Ikatan Keluarga Keraja Provinsi Papua Barat dengan gelar Bapak Dr. Andes Domingus Papua Barat yang aman Bapak Barat yang maju, damai, dan sejahtera Ya, ini saya ajak kita semua untuk melihat ini sehingga, ya, kehidupan, kebersamaan kita persatuan-kesatuan ya, antara semua suku yang ada antara semua agama yang ada antara semua ras yang ada antara semua agama budaya yang ada antara etis yang ada antara semua bahasa yang ada kita, mari, saja kita semua kita adalah Indonesia di Matapitan, tarapan, diri, 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 diri terima kasih ngumpul sakana si manta rupa lea ngasih tau mata kusala patah rakyat dine sampuran kento nilo, dendoh iso isin na omongan ni pade paturupan nomen pahampe ampunan nilantehan lo merasan diting ngayolako ina ngamala sanaga yang ina nguturin dari kota sorong, papua barat tim liputan mengabarkan dan pepeta mermin dan pepeta mermin Terima kasih.